Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya yaitu channel YouTube nya Mas Haji masih belajar Photoshop lagi ya ya teman-teman kali ini kita akan belajar cara membuat set blue di Photoshop untuk tampilannya yang sudah saya bikin seperti ini ya teman-teman tadi saya kita berbesar ini tekniknya sangat mudah sekali ya teman-teman hanya bermain menggunakan shape lalu kita bermain menggunakan ini Oh terduh yang sudah dibikin serta ini Oke sebelum saya lanjut video tutorial ini ya teman-teman kita pertama berdua ke channel YouTube saya di channel YouTube nya Mas Haji silahkan buat teman-teman semuanya di sini tinggalkan kritik dan saran ya yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas lagi Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube jangan lupa untuk like comment serta tekan tombol subscribe ya teman-teman tekan tombol subscribe disini agar pada saat saya upload video tutorial terbaru ini teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya baiklah teman-teman semuanya langsung saja apa langsung saja kita mulai step-by-stepnya yang untuk pembuatannya tak plus dulu saya masukkan dulu untuk modelnya ini saya menggunakan model yang ini teman-teman tercerah ya nanti bisa membuat model model yang lain mencari model yang lain shortnya kita buat layar baru kita namakan ini shape glue enter selanjutnya kita dengan menggunakan shape polygon tool disini saya akan membuat shape yang berbentuk segitiga ini setnya kan ada lima nanti bentuknya enggak segitiga jadi saya buat set setnya ini jadinya nilainya tiga enter selanjutnya sambil tekan tombol shift teman-teman klik dan drag di area kerja di sini seperti ini bisa kita perkecil sedikit nah seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita kembali ke sini ke set ya setnya ini untuk warna fill dalamnya ini kita hilangkan klik disini eh sorry klik disini ya kita klik tanda yang disini nah selanjutnya kita akan memberi outline disini nilainya kita perbesar klik disini teman-teman klik disini lalu pilih putih ininya nah pixelnya bisa kita naikkan nah begini teman-teman terserah mau berapa ya nilainya ya eh kita sesuaikan ukurannya yang seperti ini ya eh 28 mungkin enter nah jika sudah begini kita cari posisi yang pas dulu ya teman-teman cari posisi yang pas udah mungkin seperti ini ya teman-teman lalu ntar bergeser lagi ke atas mungkin pas tepat di lehernya ya kita perbesar nah selanjutnya kita akan tambahkan outer blue ya teman-teman klik disini lalu pilih yang namanya outer blue nah disini saya menggunakan warna kuning ya ininya warnanya kodenya FFC FF 00 lalu Oke Blender modenya teman-teman setting screen untuk opacity nya 75 noise nya 0 sesaitnya yaitu 65 lalu klik Oke selanjutnya kita akan menghapus area yang disini yang di tangan ini sampai yang disini jadi nanti yang muncul itu ini ini mungkin bisa kita ya nanti juga kita hapus sedikit bagian sini oke kita tambahkan yang namanya yaitu layer mesh kita akan mesking karena kita akan menunjukkan bagian yang di sini ya teman-teman dan bisa kita eh lagi sini kita perkecil nah mungkin bisa seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan layer mesh disini kita akan menghapus untuk area sini kita gunakan brush tool, disini saya menggunakan soft round ini soft round, kalau ini hard round disini saya menggunakan soft round, pastikan disini yaitu background dan foreground nya adalah hitam dan putih, kita turunkan dulu opacity nya agar saat kita menghapus bagian-bagian yang tidak diinginkan bisa terlihat rapi ya, kita bisa lihat perubahannya opacity nya kita turunkan nah dia jadi lebih transparan jadi kita lebih tahu mana yang akan kita hapus kita hapus, klik disini nah kita hapus ya seperti ini teman-teman kita hapus lagi kita hapus nah seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita akan hapus lagi untuk bagian yang disini ya yang di gaunya ini kita hapus di area sini seperti ini teman-teman kita perkecil ininya kita naikkan dual lagi untuk opacity nya yaitu 100% nah seperti ini teman-teman udah ya kita akan buat yang kedua kita masukkan dulu modelnya nah ini karena background nya terlalu lebar saya akan potong dulu menggunakan crop tool klik disini 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 enter kita buat layer baru lagi di atas layer ini kita namakan yaitu shape glue enter selanjutnya kita akan membuat yang namanya rectangle ya kotak ya teman-teman klik and drag di area sini sambil tekan tombol shift ya tentunya ya agar presisi nah seperti ini selanjutnya kita kembali ke shape ini lagi kita hilangkan warna hitam untuk ini fill nya ya kita klik disini kita klik disini selanjutnya kita ini untuk line nya kita beri warna putih aktifkan klik disini klik disini nilainya akan kita naikkan nah terlalu besar nah mungkin seperti ini ya teman-teman ini akan kita petar tekan ctrl T pada keyboard lalu disini saya akan masukkan nilainya 45 ya seperti ini enter apply nah kita tambahkan dulu yang namanya yaitu outer blue nya disini akan menjadi agak kehijau-hijauan ya teman-teman nah mungkin ini ya seperti ini untuk ininya sendiri ya pastinya tetap 75 untuk size nya bisa diatur ya teman-teman sesuai selera mau dinaikkan atau mau didurunkan tapi disini saya pilih mungkin 85 aja ya oke nah kita tambahkan langkahnya sama kayak tadi kita tambahkan yang namanya layer masking karena kita akan menghapus beberapa bagian klik disini nah kita akan hapus bagian kaki yang disini serta yang disini kita gunakan brush upper besar nah kita turunkan dulu opacity nya lagi biar terjadi biar agak transparan ya jadi kita tahu batasnya mana yang mau akan kita hapus terbesar lagi kita geser saya sapukan disini untuk brush nya yaitu kita sapukan disini nah kita geser lagi kita hapus kita perkecil lagi nah mungkin untuk yang bagian sini bisa kita hapus lagi ya teman-teman untuk bagian tangannya ini bisa kita hapus kita perkecil sedikit nah coba kita naikkan lagi ya untuk opacity nya nah seperti ini teman-teman oke sudah jadi ya teman-teman mudah ya oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya cara membuat efek shape glue ya di photoshop ya teman-teman semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati